Maka diantara mereka ada yang keringatnya sampai betisnya. Dan diantara mereka ada yang keringatnya sampai lututnya. Dan diantara mereka ada yang kepada pinggang-pinggang mereka. Dan diantara mereka ada yang keringatnya sampai telinganya. Dan bahkan berenang-renang dari keringatnya. Dikarenakan pada saat itu sangat panas dehydration. Keluar dari tubuh cairan-cairan. Dan diantara mereka ada yang tenggelam. Maka dahsyat sekali pada hari itu. Dan pada saat itu seluruhnya kepanasan. Kecuali di dalam beberapa hadith. Diantaranya mutafakun aleh dari Abi Hurairah. Dimana sab'atun yudhilluhumullohil yauman la dhilla ila dhilluh. Tujuh orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Yang mana dia dinaungi oleh Allah. Di riwayat tahta dhillil ars. Di bawah naungan ars. Itu di riwayat at-tirmidi. Mutafakun aleh hanya disebutkan. Dilindungi oleh Allah. Dinaungi oleh Allah. Maka siapa yang tujuh itu tidak kita bahas disini. Karena waktu panjang pembahasan kita Ramadan. Bukan masalah itu. Namun poinnya adalah disini ingin membahas. Bagaimana nas manusia pada saat itu dalam keadaan kepanasan. Maka akhirnya sebagian manusia yang selamat ini. Yang tidak kebanjiran. Yang dohirnya masuk kepada tujuh golongan. Dan kita meminta kepada Allah. Termasuk dari tujuh golongan ini. Maka kalau begitu haruslah disebut tujuh golongan ini. Karena kita tadi telah meminta doa. Ayo kita sebutkan. Imamun adil. Rajulun. Qalbuhu mu'allakun fil masajid. Rajulan tahabbani filah. Ijtama'a alih wa faraqo'alih. Dan. Rajulun. Ataupun syabun nasha'a fi ibadatillah. Wa rajulun. Da'athu imra'ah. Da'athu jamalin wa mansab. Faqala inni akhafulah. Dan yang keenam. Rajulun. Yata'aserdak. Bi aminihi. Hatala ta'lamu bishimalihi. Wa rajulun. Salah. Ataupun. Wa rajulun. Kholian. Yadkurullah. Fa'fadot a'ina. Tahu tujuh ini? Kita terjemahkan. Pertama imam yang adil. Kedua. Seseorang yang selalu hatinya bergantung kepada masjid. Dan itu semua kita. Di saat kita setelah melaksanakan sholat fajr. Maka akan masuk duhur. Sudah dan belum. Mempersiapkan pelajaran. Dan seterusnya. Setelah duhur belajar. Kemudian. Setelah itu makan. Pulang. Tidur sebentar. Ba'dal asr. Bangun lagi. Sholat. Terus seperti itu hatinya. Begitupun maghrib dan isyadan terus bersiklus. Maka ini masuk kepada golongan yang dilindungi. Dan yang ketiga. Seseorang yang dia itu mulai dari kecil. Terus menuntut ilmu sampai dewasa. Dan beribadah. Dan melaksanakan amal-amal sholat. Dan yang keempat. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah di majlis. Berpisah karena Allah. Karena perbedaan manhaj. Saya sunnah. Kamu dengan kelompok-kelompok sesat. Kita berbeda. Maka yang kelima. Seseorang yang menginfakkan hartanya. Dan disembunyikan sampai tangan kanan yang menginfakkan hartanya. Tidak diketahui oleh tangan kiri. Tidak ingin disebutkan. Tidak ingin diketahui. Dan yang keenam. Adalah. Yang ketujuh sekarang. Iya. Yang keenam. Yang keenam seseorang. Didatangi oleh perempuan. Datu Mansa bin Wajamal. Mempunyai kecantikan. Dan mempunyai kedudukan. Untuk berzina dengannya. Dan dia mengatakan. Ini ahofullah. Aku takut kepada Allah. Tidak mau berzina. Maka ini masuk. Dan yang terakhir. Seseorang yang. Salat malam. Berdoa. Dalam keheningan malam. Tidak ada yang melihat. Dia menangis kepada Allah. Takut kepada Allah. Itu tujuh kelompok. Maka kembali kepada doa tadi. Semoga Allah menjadikan kita dari tujuh. Orang tersebut. Sehingga kita dalam keadaan dimahsyar. Dalam keadaan aman. Kembali kepada masalah. Di saat itu. Semua orang. Bangkit. Dari sebagian. Untuk bertemu kepada para nabi. Itulah poin pendalilannya. Maka dikatakan. Maka dikatakan. Mau pergi kemana? Aku mau pergi ke Adam. Meminta syafaat. Maka datang ke Adam. Ya Adam. Dipuji. Anta abul bashar. Kamu. Bapaknya manusia. Maka mintalah syafaat kepada Allah. Untuk menyelamatkan kita ini. Apa kata. Adam. Dikatakan. Oleh Adam. Nafsi-nafsi. Idhabu ila bairi. Pergi. Pergi dari sini. Aku tidak bisa memberikan minta syafaat untuk kamu. Aku ingat bagaimana Allah murka di saat aku mendekati pohon. Walatakrabu hadihi sajarah. Walatakrabu hadihi sajarah. Dan jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Maka dulu dia diusir. Karena mendekati pohon itu. Dan memakannya. Maka akhirnya. Nafsi-nafsi. Pergi. Aku tidak bisa meminta untuk kalian. Karena aku masih ingat bagaimana Allah murka. Begitupun datang setelah itu kepada Nuh. Kemudian kepada Ibrahim. Kemudian kepada Musa. Kemudian kepada Isa. Semuanya tidak mampu. Kemudian dikatakan oleh Isa. Pergi kepada Muhammad s.a.w. Maka datang kepada Nabi dengan pujian-pujian kepada Nabi. Di antaranya. Anta khatimun nabiyin. Engkau adalah penutup para Nabi. Nabi Muhammad tidak mengatakan. Aku mempunyai dosa. Ataupun aku tidak mampu. Tapi apa? Abshir. Maka siap. Nabi sujud. Kemudian memuji Allah. Kemudian disebutkan oleh Allah. Ya Muhammad. Irfa'a raksak. Saltutah. Wasfa'a tushaffa'a. Ini poin pendalilannya. Wasfa'a tushaffa'a. Maka Wahi Muhammad. Bangunlah. Dari sujudmu. Angkat kepalamu. Kepalamu. Mintalah syafa'at. Aku beri syafa'at. Ini poin pendalilannya. Berarti syafa'at itu apa? Meminta kebaikan kepada Allah. Bukan untuk dirinya. Tetapi untuk orang lain. Maka setelah itu dia katakan. Ya Rabb umati. Ya Rabb umati. Wahai Rabb umatku. Kepanasan sekarang. Wahai Rabb umatku sekarang. Banyak yang akan bergelimpangan masuk kepada apin raka. Selamatkan mereka. Ini dia makna dari syafa'at. Dari segi lubah dan uruf. Lalu dari segi istilah apa? Dari segi istilah disebutkan oleh para ulama. Meminta kepada Allah. Dari para rasul. Dari para nabi. Para malaikat. Dan dari kaum muslimin. Sesama kita. Bisa memberikan syafa'at. Dan dari amal-amal soleh. Tadi puasa. Dan juga sholat. Dan juga afwan. Dan juga membaca Al-Quran. Maka itu semuanya bisa memberikan syafa'at. Kepada Allah. Apa makna kalau begitu syafa'at? Meminta kebaikan. Bukan untuk dirinya. Tetapi untuk pihak yang lain. Seperti tadi. Nabi meminta syafa'at untuk umatnya. Bukan untuk dirinya. Faham ya? Makna dari syafa'at. Maka selesai dari pembahasan ini. Dan hadith ini barakal hufikum. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan Ibnul Mubarak. Di kitab Az-Zuhud. Dan Imam Al-Hakim. Serta Al-Bayhaq. Di su'abil iman. Yang mana sanadnya semuanya. Bertumpu kepada. Hayyu Ibni Abdillah. An Abi Abdirrahman. Al-Hubuli. Dari Abdillah. Ibni Amr. Ibni Al-As. Maka hadith ini. Hadith yang sahih. Hayyu Ibni Abdirrahman. Ibn Shureyh Al-Mu'afiri Sikoh. Dan. Abu Abdirrahman Al-Hubuli. Disikohkan oleh Ibn Ma'in. Dan dari Abdillah. Dari Abdirrahman. Ibni Amr. Ibni Al-As. Maka hadith ini. Hadith yang sahih. Dan hadith ini pun telah dikeluarkan oleh Syekh Kami Mukbil. Di kitabnya As-Shafa'at. Dan disahihkan oleh Al-Albani. Rahimahullah. Di tamamil minnah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Maka kita lanjutkan Ba'dal Isya. Kajian. Terakhir. Di daurah Lubuk Ringgau. Pada bulan Syakban ini. Kita tutup pelajaran kita. Insya Allah. Dan kita masuk sekarang kepada. Sabi'atul Asrata. Fadilah yang ke-17. Ar-Royyan lisa'imin. Bahwa. Kalimat Ar-Royyan disini. Diambil dari. Naqidul Atshan. Dan dia adalah ism. Min asma'abu'ab al-Jannah. Dia itu adalah pintu dari pintu surga. Yang khusus dimasuki oleh Ar-Royyan. Maka dari keutamaan berpuasa. Di hari akhirat kelak. Dia akan diundang. Dipanggil-panggil oleh. Pintu Royyan. Maka mana orang-orang yang berpuasa. Sini masuk ke surga. Dari pintu Royyan. Maka ini keutamaan. Orang yang berpuasa. Di hari akhirat. Dan pendalilannya oleh penulis. Dimasukkan hadith. Yang mutafakun alaih. Dari. Sahal. Ibnu Sa'ad. Bahwa. Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa alaihi wa sallam bersabda. Ina fil jannah baban. Yuqolulahu ar-rayyan. Yadkhulu minhu asa'imun. Yawmal qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun guayruhum. Yuqolu aina asa'imun. Aina asa'imun. Fayakumuna. La yadkhulu minhu ahadun guayruhum. Fa idadakalu ugliqa falam yadkhul minhu ahadun. Maka dari keutamaan orang yang berpuasa. Di hari kiamat kelak. Surga mempunyai pintu-pintu. Yang mana dia akan memanggil-manggil. Orang yang spesifik beramalan. Seperti itu. Maka akan memanggil pintu yang bernama ar-rayyan. Aina asa'imun. Aina asa'imun. Mana orang-orang yang berpuasa. Maka. Berdirilah dan masuklah orang-orang yang berpuasa. Dari pintu tersebut. Untuk masuk kepada surga. Yang penuh kenikmatan. Dan tidak masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Dan ditutup setelah itu. Tidak bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka ini dari keutamaan. Di hari akhir. Bagi mereka orang-orang yang. Melaksanakan puasa. Maka jika dikatakan di hadith. Sahal ibn Sa'ad ini. Toib. Orang-orang yang berpuasa. Mempunyai pintu rayyan. Lalu orang-orang yang spesifik. Misalnya berjihad. Atau spesifik dia orang kaya. Yang menginfakkan hartanya untuk dakwah. Maka dari pintu mana? Di sini hanya disebut rayyan saja. Maka jawabnya. Tidak ada batasan untuk. Pintu rayyan saja kelap. Hanya satu. Tetapi banyak pintu-pintu yang lain. Dan itu nanti akan dibahas. Di bab yang datang setelahnya. Dari. Fadilah thaminatu asrata. Min asbabiduhulil jannah. Maka tadi keutamaannya. Spesifik khusus. Dia itu akan masuk dari pintu rayyan. Dan di sini. Kita masuk kepada keutamaan yang ke-18. Asiyam min asbabiduhulil jannah. Bahwa orang-orang yang berpuasa itu. Penyebab masuk kepada surga. Dan di sini. Beristidlal penulis dengan hadith. Yang mutafakun alaih. Dari Abi Hurairah. Yang mana di dalam hadith Abi Hurairah ini. Akan memberitahukan jawaban dari tadi pertanyaan. Apa? Lalu bagaimana orang-orang yang spesifik. Melaksanakan jihad. Solat. Sodakoh. Membayar zakah. Yang wajib. Ataupun yang sunnah. Maka apakah ada bab khusus? Inilah jawabannya. Ada. Di hadith sahal ibn sa'ad. Hanya menceritakan tentang ar-rayyan. Untuk orang-orang yang berpuasa. Menunjukkan hadith ini. Keagungan. Pahala orang yang berpuasa. Namun di hadith Abi Hurairah. Yang mutafakun alaih. Ada juga. Yang menceritakan. Bahwa pintu-pintu yang lain. Selain dari rayyan. Maka di dalam hadith ini berkata. Rasulullah s.a.w. Di ulang lagi di sini. Dari keutamaannya. Di ulang lagi. Maka di sini disebutkan bahwa. Amalan-amalan soleh. Bukan hanya puasa saja. Maka di sini mempunyai. Pintu-pintu. Yang akan memanggil. Orang-orang. Dari spesifik. Amalan ibadahnya. Ahlul jihad. Dipanggil dari pintu jihad. Ahlul solah. Dipanggil dari pintu solah. Dan ar-rayyan tetap. Khusus untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian di sini fa'idah. Ada pertanyaan. Dimana berkata Abu Bakr. Bi'abi'an tawa ummiya Rasulullah. Ma'alayya. Au ma'ala mandu'iya. Mintilkal abu'ab. Mintaruratin. Fahal yud'a'ahadun mintilkal abu'ab kulliha. Maka apakah ada. Satu orang yang karena dia mempunyai amalan yang banyak. Solah. Berjihad. Ikut berjihad. Berpuasa. Jagonya puasa. Dan seterusnya. Maka apakah bisa satu orang yang mana dia itu dipanggil dari berbagai pintu. Dijawab oleh Nabi. Naam. Wa'arju antakuna minhum. Tentu. Dan aku berharap. Kamu salah satu orang yang dipanggil dari berbagai pintu. Maka kita berdoa kepada Allah. Ya Rabb. Semoga yang hadir di sini dipanggil. Dari berbagai pintu. Ahlu siam. Antum di sini juga. Misalnya siam Ramadan. Dipanggil nanti di Rauyan. Di Bab Rauyan. Ta'al. Ta'al. Sini. Dan ahli sodakoh yang menginfakan dakwah. Setiap bulan. Setiap pekan. Membeli. Membayar listrik. Dan 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 yang lainnya. Yang punya santri. Memberikan makanan kepada santri. Dan sebagainya. Maka dia akan dipanggil di Bab Sodakoh. Sudah dipanggil di Bab Rauyan. Ta'al. Dipanggil juga di Bab Sodakoh. Ta'al. Kemudian dia juga. Orang yang melaksanakan sholat. Seperti kita melaksanakan sholat lima waktu. Dan sholat sunnah juga. Di rumah kita. Maka akan dipanggil ta'al. Dari pintu sholat.